Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi dengan saya Manifa Guru pengajar MA di Lemaw Muslim Matin Musi Ilarjo Disini saya sebagai pengajar sains Oke, untuk sesi kali ini Kita akan melanjutkan pembahasan kimia Kelas 10, kelab 1 Yang sudah dibahas di sesi sebelumnya Nah, disini kita akan melanjutkan Di supab metode ilmiah Pasti semuanya sudah familiar dengan kata metode ilmiah Kita bahas saja secara detail Oke, kita mulai ya belajarnya Ilmu kimia dibangun dan dikembangkan Berdasarkan eksperimen-eksperimen Gak hanya ilmu kimia Tapi ilmu IPA atau ilmu sayang selainnya Seperti fisika, biologi Itu dikembangkan berdasarkan eksperimen-eksperimen Nah, dalam bereksperimen Para ilmuwan itu gak boleh Gak boleh asal-asalan gitu ya Jadi mereka harus menggunakan yang namanya Metode kerja secara sistematis Sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah Nah, metode ini dikenal dengan metode ilmiah Dalam bahasa Inggris, metode ilmiah dikenal sebagai scientific method Yang artinya proses berpikir untuk memecahkan masalah secara sistematis, empiris, dan terkontrol Metode ilmiah ini perangkat dari suatu permasalahan Yang perlu dicari jawaban atau solusinya Proses berpikirnya tidak berangkat dari sebuah asumsi atau kesimpulan Dalam memecahkan masalah, itu lebih didasarkan pada masalah yang nyata Atau bahasanya itu objektif Untuk memulai suatu metode ilmiah Pertama-tama kita harus Merumuskan dulu nih Masalah apa yang sedang kita hadapi Dan sedang kita cari pemecahannya Rumusan masalah ini akan menentuk proses-proses selanjutnya Nah, dalam metode ilmiah Proses berpikir itu dilakukan secara sistematis dan bertahad Proses berpikir yang sistematis ini dimulai dengan Kesadaran akan adanya masalah Hingga terbentuknya sebuah kesimpulan Dalam metode ilmiah, proses berpikir dilakukan Sesuai dengan langkah-langkah metode ilmiah Yang sistematis dan berurutan Proses berpikir dalam perlaksanaan metode ilmiah Dilakukan secara terkontor juga Maksudnya apa? Maksudnya Dalam berpikir secara ilmiah Itu dilakukan secara sadar dan sengaja Jadi Apabila ada orang lain Yang ingin membuktikan kebenarannya Dapat dilakukan seperti Seperti apa adanya Tidak usah dibuat-buat Seseorang yang mampu berpikir secara ilmiah Itu tidak melakukan 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 penelitian atau pengkajian Dalam keadaan berkayal atau bermimpi gitu ya Akan tetapi Dia melakukannya itu secara sadar dan terkontor Metode ilmiah ini Mempunyai beberapa karakteristik ilmiah Dibandingkan dengan metode kerja yang lainnya Kita akan bahas karakteristik ilmiahnya Seperti apa aja Yang pertama Karakteristik metode ilmiah itu Bersifat kritis dan analistik Bersifat kritis dan analistik Artinya apa Artinya Metode ilmiah itu Menunjukkan adanya proses yang tepat Untuk mengidentifikasi masalah Dan menentukan metode untuk pemecahan masalah Yang kedua Dia punya karakteristik bersifat logis Artinya Dapat memberikan argumentasi ilmiah Sehingga kesimpulan yang nantinya dihasilkan Atau kesimpulan yang berhasil dibuat Secara rasional berdasarkan pada bukti-bukti yang nyata Atau bukti-bukti yang ada Bukti-bukti yang tersedia Yang ketiga Bersifat objektif Artinya Dapat dicontoh oleh ilmuwan lain Dalam studi yang sama Dengan kondisi yang sama pula Kemudian Bersifat konseptual Artinya Proses penelitian itu Dijalankan dengan mengembangkan Konsep dan teori Agar hasilnya itu dapat dipertanggungjawabkan Yang terakhir Bersifat empiris Artinya Metode yang dipakai itu didasarkan pada fakta di lapangan Setiap metode ilmiah itu selalu distandarkan Distanarkan pada data yang sifatnya empiris Maksudnya bahwa Masalah yang mau kita temukan pemecahannya atau yang mau kita temukan jawabannya itu Harus tersedia datanya Dan datanya yang ini tadi diperoleh dari hasil pengukuran secara objektif Ada atau tidak tersedia Ada atau tidak tersedianya data empiris itu merupakan salah satu kriteria penting dalam metode ilmiah Apabila masalah itu ya dirumuskan lalu dikaji atau dianalisa tanpa data empiris Maka itu bukanlah sebuah bentuk dari metode ilmiah Jadi itu beberapa karakteristik dari metode ilmiah Yang membedakannya dengan metode kerja lainnya Selanjutnya kita akan bahas tentang tahapan-tahapan dalam melakukan metode ilmiah Tahapan pertama adalah merumuskan masalah Tahap pertama dalam metode ilmiah itu kan merumuskan masalah Masalah ini sendiri dapat ditemukan tanpa sengaja Atau melalui pengamatan terhadap fenomena yang terjadi pada sebuah objek pengamatan di lingkungan sekitar Jika masalah ini sudah ditemukan Selanjutnya akan dirumuskan dalam bentuk kalimatannya Pengamatan di lingkungan sekitar Jika masalahnya itu telah ditemukan Selanjutnya dirumuskan dalam bentuk kalimatannya Contohnya Masalah yang ada di lingkungan sekitar kita Misalkan saja Mengenai kelarutan gula dalam air Ini yang paling sederhana Kelarutan gula dalam air Dalam kehidupan sehari-hari kita Tanpa sengaja kan kita sering Melarutkan gula dalam air Misalnya saat Bikin teh manis Atau bikin kopi Saat melarutkan gula tersebut kan Umumnya dilakukan pengadukan Dengan suhu air yang berbeda Berdasarkan hal itu tadi ya Dapat ditentukan beberapa rumusan masalah Salah satunya yaitu Faktor apa saja Yang mempengaruhi kelarutan gula dalam air Jadi di rumusan masalah itu Berupa Tanda tanya Faktor apa saja Yang mempengaruhi kelarutan dalam air Contohnya seperti itu Setelah kita berhasil Merumuskan suatu masalah Maka kita harus menyusun Kerangka teori Yang dapat mendukung kita Untuk mengecahkan masalah Tersebut Sehingga Langkah kedua Yaitu Menyusun Kerangka teori Contohnya Kita ambil Yang masalah Kelarutan gula dalam air tadi ya Maka Teori-teori Yang diperlukan Untuk memecahkan masalah Kelarutan gula ini tadi Itu Meyangkut Yang pertama Pengertian kelarutan Dan yang kedua Adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kelarutan Contohnya seperti itu Nah Setelah kita Menyusun kerangka teori Maka Seharusnya Dengan kita mengkaji Berdasarkan teorinya Kita dapat Menduga dulu Jawabannya itu Jawaban dari Masalah kita itu apa Nah Rasanya itu Membuat Suatu dugaan Sementara Di Langkah ketiga Yaitu Merumuskan Hipotesis Jadi Berdasarkan Kerangka teori Yang mudah kita susun Itu dapat Dirumuskan Suatu Hipotesis Gitu ya Dari Permasalahan yang telah Dirumuskan Di awal Hipotesis Itu apa sih Gitu ya Jadi yang dikatakan Sebagai hipotesis Ini adalah Jawaban sementara Dari Kerumusan masalah Yang masih Memerlukan Pembuktian Berdasarkan data Yang Nantinya Dianalisis Penyusunan hipotesis Ini dapat juga Didasarkan pada Hasil penelitian Sebelumnya Yang Dilakukan oleh Orang lain Gitu ya Tapi Sudah valid Dan sudah Diakui hasilnya Kalau kita pakai Permasalahan yang tadi Maka akan muncul Yang namanya Hipotesis Maka akan muncul Hipotesis Seperti ini ya Faktor Seluhu Dan pengadukan Dapat Mempengaruhi Kelarutan gula Dalam air Selanjutnya Setelah kita Merumuskan Hipotesis Maka Jelas Yang harus kita Lakukan adalah Proses Penelitian Atau proses Eksperimen Jadi kita Menguji Kita melakukan Uji coba Berhadap Hipotesis Yang sudah kita Lakukan Selanjutnya Mengolah Dan menganalisis Data Jadi Data-data Yang kita Hasilkan Dari proses Eksperimen Kita Atau proses Penelitian Kita Itu harus Kita analisis Selanjutnya Menarik Sebuah Kesimpulan Dari hasil Analisis Dan pengolahan Data Itu Dapat Ditarik Sebuah Kesimpulan Yang terakhir Adalah Mempublikasikan Hasil Maksudnya Mempublikasikan Hasil Ini adalah Menulis Laporan Penelitian Menulis Sebuah Laporan Penelitian Disini Kita Akan Bahas Akan Bahas Susunan Susunan Sistematika Dalam Pembuatan Laporan Penelitian Jadi Yang pertama Nanti Apa yang Ditulis Yang kedua Sampai Selanjutnya Jadi Untuk Pembuatan Laporan Penelitian Yang harus Ada Di dalam Laporan Penelitian Kita Itu yang Pertama Adalah Judul Penelitian Sorry Judul Penelitian Nah Ini harus Ada Di dalam Laporan Penelitian Kita Judul Penelitian Judul Penelitian Ini Terdiri Atas Beberapa Kata Yang padat Mampu Memberikan Gambaran Tentang Isi Serta Penekanan Penekanan Yang diberikan Dalam Penelitian Yaitu Judul Penelitian Jadi Judul Penelitian Ini Harus Menggambarkan Isi Dari Penelitian Kita Yang kedua Adalah Kata Pengantar Kata Pengantar Ini Berisi Pernyataan Tentang Tujuan Penulisan Laporan Dan Ucapan Terima Kasih Jadi Tujuan Pembuatan Laporan Kita Serta Ucapan Terima Kasih Kepada Pihak Yang Membantu Dalam Proses Penelitian Kita Itu Ditaruh Di Bagian Kata Pengantar Selanjutnya Ada Daftar Tabel Karena Kita Melakukan Proses Eksperimen Maka Ada Data Yang Diperoleh Data Disini Bisa Berupa Tabel Bisa Berupa Gambar Sehingga Daftar Tabel Ataupun Daftar Gambar Itu Harus Dicantumkan Di Dalam Laporan Penelitian Kita Yang Keempat Adalah Daftar Lampiran Yang Kenan Adalah Daftar Isi Daftar Isi Ini Berisi Judul Dari Setiap Bagian Dan Sub Bagian Daftar Isi Ini Diperlukan Agar Pembaca Dapat Mengetahui Bagian Bagian Laporan Dan Dapat Melihat Hubungan Yang Terjadi Antara Satu Bagian Dengan Bagian Lainnya Jadi Untuk Lebih Mempermudah Mencari Apa Yang Mau Di Peroleh Lebih Dulu Kemudian Abstrak Jadi Abstrak Ini Adalah Ringkasan Dari Penelitian Kita Nomor Selapan Adalah Pendahuluan Nomor Sembilan Tinjauan Pustaka Kemudian Kesepuluh Itu Bab Tiga Metode Ilmiahnya Bab Empat Hasil Dan Pembahasan Bab Lima Kesimpulan Dan Saran Yang Terakhir Ada Daptar Pustaka Dan Yang Terakhir Lagi Lampiran Oke Itu Adalah Pembahasan Kita Pada Sesi Ini Tentang Metode Ilmiah Mungkin Pada Sesi Selanjutnya Akan Mem Berikan Contoh Laporan Mem 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 Berikan Contoh Laporan Laporan Yang Sistematikanya Mengikuti Sistematika Metode Ilmiah Seperti itu Oke Untuk Sesi Ini Mem Iva Akhirin Saja Semoga Apa Yang Disampaikan Ini Bermanfaat Terima Kasih Untuk Perhatiannya Kita Lanjutkan Di Sesi Selanjutnya Jangan Bosen Selalu Semangat Untuk Belajar Kimia Terima 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 Assalamualaikum Wabarakatuh Terima